Sejumlah warga dan aparat kelurahan Sukarame, Bandar Lampung menyambut salah satu pasien COVID-19 setelah selesai melewati masa isolasi di rumah sakit umum Abdul Muluk, Bandar Lampung. Sambutan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan moral kepada pasien yang masih harus melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Dengan dibonceng sepeda motor yang dikemudikan oleh istrinya, Harry pasien sembuh COVID-19 ini kembali pulang ke rumahnya di kawasan Gang Hamid, Jalan Karimun, Jawa, Sukarame, Bandar Lampung. Kepulangan pasien COVID-19 ini disambut oleh aparat kelurahan Sukarame dan sejumlah warga yang tinggal di lingkungan sekitar. Sambutan diberikan warga sebagai bentuk dukungan moral kepada pasien agar benar-benar dapat segera pulih dan terbebas dari paparan coronavirus COVID-19. Harry, warga Sukarame, Bandar Lampung ini sebelumnya terkonfirmasi positif COVID-19 setelah menjalani serangkaian pemeriksaan medis dan perawatan di ruang isolasi rumah sakit umum Abdul Muluk, Bandar Lampung. Pasien Harry ini sudah melewati isolasi di rumah sakit dan kondisinya dinyatakan tim medis sudah optimal, sehingga diizinkan untuk menjalani isolasi mandiri di rumahnya selama dua pekan ke depan. Pada kesempatan ini, Harry menyampaikan pesan dan tips kepada rekan pasien COVID-19 lainnya agar tidak panik dan dapat segera pulih dari paparan virus COVID-19. Menurut Harry, salah satu kunci kesembuhan dari paparan coronavirus adalah menjaga imunitas tubuh, optimis dan tetap tenang. Buat teman-teman yang masih dirawat kadang terdampak oleh COVID-19, saya bersyukur padahal pulih. Satu hal yang harus kita ingat adalah kita tetap semangat, hati yang gembira itu obat. Kita tetap tetap senang dan jangan terlalu memikirkan diri sendiri, karena saya kemarin di rumah sakit, mau memikirkan orang lain, untuk komunikasi dengan orang lain, memperhatikan mereka. Padahal mereka belum tahu saya sakit. Sementara itu pihak Kelurahan Sekarame sebelumnya sudah mengedukasi warga di lingkungan sekitar rumah pasien. Hal tersebut dilakukan agar warga tidak khawatir dan dapat menerima kepulangan pasien di lingkungan tempat tinggal mereka. Ya sudah kita sampaikan bahwasannya kalau beliau ini tidak mau sakit kan, memang dapat dari sananya, dari Tuhan. Harusnya warga juga men-support, penting kita terjaga, apapun kebutuhan itu sudah kita sampaikan, kalaupun memang ada apa-apa, beliau nilpon kita, nanti apa nilpon ke semas. Abarat Dinas Kesehatan masih akan memberikan pengawasan terhadap pasien selama dua pekan ke depan. Dalam melakukan isolasi mandiri yang dibutuhkan pasien adalah dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar agar pasien benar-benar kembali pulih dan sembuh. Dari Kota Barulambung, Imam Setiawan dan Ferino Vianto, Metro TV